Halo, aku Sela. Kali ini aku bakalan cerita soal gimana sih caranya lulus tanpa skripsi di jurusan ilmu komunikasi UDIP. Jadi, kalau kalian sedang atau akan kuliah di jurusan ilmu komunikasi UDIP, kalian punya dua pilihan untuk menghasilkan masa studi kalian. Yang pertama, kalian bisa memilih cara dengan mengajukan jumlah skripsi lalu melakukan penelitian dan membuat hasil dari penelitian kalian itu dalam sebuah tulisan yang kalian tahu tebalnya kayak apa. Lalu, yang kedua, kalian punya pilihan untuk mengakhiri masa studi kalian dengan cara membuat karya bidang. Kalau aku sendiri, aku pilih dengan karya bidang. Jadi, karya bidang itu sebuah proyek nyata implementasi dari teori yang selama ini mahasiswa dapatkan selama bangku kuliah. Karya bidang itu sendiri lahir dari keresahan mahasiswa terhadap fenomena komunikasi dan kami hadir untuk menyelesaikan masalah komunikasi tersebut. Misalnya nih, kan aku nih anak komunikasi jurnalistik, otomatis aku akan melihat fenomena komunikasi yang ada di dunia media. Jadi, kalau karya bidang ini kan kerjanya kelompok. Aku satu kelompok dengan Arif, Maul, dan Irza, dan aku sendiri, Sela. Jadi, kami mengambil sebuah permasalahan yang dimulai dari media yang ada di Jawa Tengah namanya Tribun Jateng. Kami tergerak untuk mengetaskan masalah yang ada di Tribun Jateng. Pertama, Tribun Jateng itu adalah koran dan website yang paling tinggi traffic dan penjualannya secara Oplah cetaknya di Jawa Tengah. Bahkan, untuk ranking di nasional, orang yang mengeklik di Tribun Jateng itu sangat banyak. Namun, kami melihat ada sebuah masalah dari sangat banyaknya Oplah dan banyaknya orang yang mengeklik itu. Karena ada satu kanal yang namanya Tribun Jateng Travel, dulu namanya Enjoy Semarang. Itu belum terlalu dapat mendongkrak atau meningkatkan klik dan viewers dari Tribun Jateng sendiri. Jadi, maka dari itu kami berempat berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, kami selama sekitar setengah tahun, itu setengah tahun termasuk dari mempersiapkan prosesnya, lalu eksekusi, dan hingga akhir hasil jadinya sih. Jadi, selama sekitar setengah tahun itu, kami mengurusi kanal tersebut. Jadi, orang-orang dari Tribun Jateng itu hanya bertugas memantau kinerja kami. Dan memang kami sendiri yang dipasangkan dan bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan dari kanal Tribun Jateng Travel. Jadi, kami menyusut rencana misalnya kami harus liputan secara gencar soal wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah. Karena selama ini, kanal Tribun Jateng Travel itu diisi oleh berita-berita yang berasal dari luar Jawa Tengah. Padahal kan namanya Tribun Jateng Travel dan Jawa Semarang, tapi cakupannya terlalu luas. Nah, jadi itu menjadi permasalahan yang selama ini ternyata yang membuat traffic dari Tribun Jateng Travel itu belum terlalu tinggi. Lalu, kami juga memasarkan secara marketingnya oleh teman kami, yakni Arif itu, untuk mendapatkan iklan yang ada di banner atau lewat berita. Jadi, kami memang benar-benar terjun langsung ke lapangan dan mengurusin soal dunia-dunia media itu. Nah, kalau kalian kira kalau karya bidang itu kami tidak membuat laporan, salah besar. Karena bidang itu kami tetap konsultasi dengan dosen kami secara rutin, yakni Kak Uli dan Mas Tan. Jadi, kami konsultasi secara rutin, kami bikin laporannya, kami juga konsultasi dengan pihak Tribun Jatengnya. Dan jangan kalian kira kalau karya bidang itu lebih mudah daripada skripsi, itu salah besar. Karena dosen pembimbing kami mengatap target yang tinggi untuk kami selesaikan. Dan mereka tidak mau derajat kami tidak setara sama skripsi. Bahkan, mereka tidak rela kalau kami diangkat rendah dengan skripsi itu sendiri. Nah, yaudah kami itu targetnya tinggi. Kami juga kerja keras. Kami liputan ke hampir beberapa daerah di Jawa Tengah. Dan kami mencari iklan, kami juga bikin konten multimedia, kami juga mengelurusi sosial medianya. Sehingga karena Tribun Jateng Travel itu kembali hidup. Dan kami juga meningkatkan engagement pembaca dari Tribun Jateng Travel itu sendiri dengan kegiatan-kegiatan. Seperti tur keliling kota lama, lalu kami juga bikin kuis-kuis di Instagram, seperti itu. Jadi, setelah rampung masa eksekusinya, kami bikin laporan, kami bikin perbandingan antara sebelum dipegang oleh kami dan setelah dipegang oleh kami. Lalu, kami setelah siap semua laporannya itu, kami mengajukan untuk apakah kami bisa sidang akhir. Setelah itu, kami sidang akhir dan kalian tahu, kalau skripsi kan kita hanya di semacam dites oleh tiga dosen. Kalau untuk sidang akhir karya bidang, malah kami diuji oleh dua dosen penguji. Dua dosen penguji, lalu ada orang dari Tribun Jateng Travelnya sendiri. Dibayangkan kami harus menghadapi lima orang yang itu mereka sangat-sangat jago dan pandai sekali gimana grudinya. Tapi ya, Alhamdulillah kami berhasil melewati itu dengan nilai yang sempurna. Begitulah cerita karya bidang saya. Semoga menginspirasi dan semoga kalian tergerak untuk mengambil karya bidang atau berani untuk melakukan kerja-kerja nyata dari teori yang selama ini kalian dapatkan di Bangku Kuliah. Terima kasih. Terima kasih.